Halo guys, kenalin aku Tia dan temen aku Irgi Jadi sekarang kita lagi ada di depan Masjid Kauman nih Jadi kita hari ini mau ngapain Mas Irgi? Nah jadi kita disini sedang ada di kampung wisata desa Kauman Nah hari ini kita bakal mengulik nih ada budaya apa aja sih yang ada di desa wisata Kauman ini Mungkin ada budaya apa, dengan apa, seperti itu Kak Tia Tapi sebelum ini kita bakal ngapain ya? Oke jadi sebelum ini kita akan menemui salah satu narasumber yang ada disini Dan beliau ini merupakan salah satu pemandu wisata desa Kauman Penasaran lebih lanjutnya? Yuk ikut kita! Oke Pak, saya izin bertanya ya Pak ya Untuk di kampung kauman sendiri Bapak itu jadi apa gitu Pak? Warga Jadi warga? Iya Tapi dari apa, dari informasi yang kita dapat Bapak itu sebagai itu, apa namanya? Sebagai, ah? Ya pengolong wisata apa yang benar? Saya salah satu, Pak, jadi pemandu dari kampung wisata Kauman Oke Pak, pertanyaan berikutnya adalah Mungkin Bapak bisa menceritakan secara garis besar Apa sih kampung kauman itu? Kampung kauman itu kampung yang apa Sengaja didirikan oleh keraton Itu sebagai kampung tempat domisili Orang-orang yang bertugas untuk memakmurkan masjid keseharianya Itu ketika masjid kedi dibangun itu Kemudian Sengaja Sultan juga Karena beliau Kan belum ada Istrinya belum ada penduduk disini Ketika Sengaja Sultan mendirikan masjid itu Maka kan ada orang-orang yang bertugas untuk keseharian di masjid kedi Maka Sengaja Sultan kemudian mendatangkan ulama dari berbagai daerah Yang kalau mereka pulang harus setiap hari Harus pulang kembali ke asalnya kan tidak memungkinkan Kemudian Sengaja Sultan mengizinkan Sudahlah kalian mengurusi masjid ini Kemudian kalian boleh tinggal di komplek masjid itu Kemudian tempat untuk tempat tinggalnya para ulama tadi Kalau dalam bahasa Jawa itu kan disebutnya Orang yang dianggap punya pengetahuan agama lebih banyak Itu kan disebut Pak Kau Pak Kau Pak Kau Kaum aja Tempatnya tinggal namanya Kaum Tempat tinggal para kaum itu disebut Pak Kau 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 Jadi asal-usul nama Kauman itu dari Pak Kau Pak Kau Pak Kau Di kampung Kauman ini ada ulama dan lain-lainnya Pak Nah itu dari hasil pertemuan antara budaya Jawa sama ulama itu menghasilkan kebiasaan yang baru Itu seperti apa Pak? Kalau dulu, dulu sekali itu ya hasil dari perpaduan agama Islam dan Jawa itu sangat kental ya mungkin ya sama di daerah-daerah lain di Jogja Perpaduan budaya itu sangat terasa Misalnya paduan dari agama-agama yang sebelumnya ada itu berpadu dengan Islam jadilah budaya-budaya baru misalnya budaya seperti apa ya macam mitol nih macam memperingati kematian itu kan sebenarnya adalah budaya-budaya yang ada sebelum ada agama Islam Kemudian itu berasimilasi kemudian jadilah budaya-budaya itu tapi untuk kemudian ketika keedalan itu berdakwah di kauman Beliau berdakwah untuk memerlukan ajaran Islam Maka sekarang budaya yang sudah lama itu hilang dengan sendirinya Membentuk budaya yang seperti sekarang ini Sudah ada di budaya kan? Sudah ada di budaya lama Kemudian ketika keedalan tadi berdakwah tadi Maka hilanglah Hilanglah budaya-budaya Campuran adalah agama dan adat tadi Menjadi budaya yang seperti sekarang ini Kalau yang paling nampak sendiri yang masih ada sampai sekarang itu seperti apa? Kalau di Apa yang tadi Sampuran budaya itu Kalau Budaya yang masih ada itu contohnya Mungkin loh Misalnya ada orang Apa namanya Punya Gawai misalnya ada Mantenan Apa itu Itu Apa ya Misalnya makanan-makanan rasional itu masih Masih di Apa disuguhkan Karena dulu ketika Ketika makanan itu ada Memang 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 berasal dari budaya itu Misalnya ada jadah mantan Itu kan pada masa lalu Apa Pada masa lalu menjadi budaya ketika ada orang Ada pengantin Itu maka sebuahnya jadah mantan Yang itu punya filosofi juga ada Itu kan Lembaran baru Ya kalau Kalau di Kawaman sendiri Tapi memang kemudian karena ini dekat keraton Yang kita tidak bisa menghindar Misalnya Ada ajar-adjar keraton Yang dilaksanakan di masjid Misalnya seperti Upacara Sekaten Upacara Maluk Nabi Upacara Israq Mirotu Yaitu Masih Ansi campuran budaya dan agama Dari satu Tapi itu Penyelenggaran Ini keraton Bukan di kampung Itu Bentuk bangunannya Arsiteknya Namanya Tajuk Namanya Tajuk Itu bangunan utamanya Masjid Dede Arsitekturnya Namanya Bangunan bentuk Tajuk Tajuk itu Apa Tajuk itu Bentuknya seperti piramid Bangunan yang Puncak bangunannya hanya satu Itu namanya kalau Jawa Tajuk Kemudian Selampingnya Bentuknya Joglu Joglu itu Bangunan yang Puncaknya ada dua Seperti piramid juga Prisma lah itu Itu namanya Joglu Tajuknya luruh Kajinya luruh Saya jepuk Joglu Itu Kemudian Baik Pak Terima kasih atas Waktunya Kori hari ini Kami ingin sangat Berterima kasih kepada Bapak Terima kasih atas Telah bersedia Untuk diwawang Guys Terima kasih atas Terima kasih atas